oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kita akan membahas terkait panduan instalasi ya panduan singkat tentang instalasi windows server 2016 untuk mode server core setelah proses instalasi kita lakukan, kita akan coba untuk melakukan konfigurasi atau basic configuration pada windows server ini, dimana beberapa hal atau parameter yang akan kita konfigurasi adalah yang pertama adalah hostname yang kedua adalah IP address pada router dan yang selanjutnya adalah konfigurasi manipulasi konfigurasi pada firewall jadi selamat menyaksikan, semoga bermanfaat terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah pada panduan sebelumnya kita sudah melakukan instalasi windows server 2016 untuk versi command line interface atau versi core nya pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk melakukan konfigurasi basic configuration mulai dari konfigurasi melakukan perubahan hostname sampai melakukan konfigurasi untuk melakukan perubahan IP address oke, kita langsung saja kita masuk ke super user caranya ketik power cell oke, akan otomatis masuk ke super user selanjutnya kita ketikan sconfig oke, sudah masuk ke sconfig nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah melakukan konfigurasi IP address ya kita konfigurasi dulu IP address nya tekan 8 kita masuk ke index 0 kita setting network adapter address kita setting static oke, masukkan static IP address kita masukkan misalnya IP address nya 10.1 subnet nya 255.255.255.0 atau kita bisa biarkan kosong kalau kita ingin default gateway nya ke 10.2 atau IP address pada server 2016.2 ya oke, kita return kita keluar ya selanjutnya agar kita bisa melakukan pengecekan konfigurasi kita bisa mendisable atau menonaktifkan fitur firewall ya dimana firewall ini biasanya akan melakukan pemblokiran terhadap paket ping yang masuk atau yang keluar dari sebuah server pada windows ya kita disable selanjutnya kita masuk lagi ke sconfig untuk setting hostname nya kita pilih 2 kita setting hostname nya misalnya windows server 2016.1 you must restart computer to apply this change restart now yes oke, proses restart pada server 1 sudah berjalan kita bisa pindah ke server 2 kita masuk ke power cell lagi masuk ke power cell oke, kita sconfig kita akan konfigurasi IP address tekan 8 tekan 1 untuk konfigurasi pada interface oke, kita setting IP address nya 10.2 biarkan blank gateway nya 10.1 selanjutnya kita keluar kita disable dulu firewall nya net sh sh administration firewall set all profile state of kita matikan kita masuk ke sconfig lagi untuk setting hostname nya win srv 2016 2 oke proses komputernya sedang restart ya kita bisa kembali ke server 1 untuk kembali login kita login p4 oke sudah berhasil masuk kita coba bisa kita coba cek ya IP address IP address dari windows server 2016 adalah 10.1 ya kita cek who am i oke sudah berubah sudah jadi windows server 2016 1 selanjutnya kita bisa ping ke 10.2 harusnya sudah on ya jadi kita sudah bisa ping artinya server 2 sudah aktif oke kita coba login kembali oke kita bisa ping ke 10.1 untuk mengecek apakah sudah terhubung oke jadi kedua server sudah saling terhubung jadi sangat mudah ya untuk melakukan basic configuration pada pada windows server 2016 core atau berbasis CLI sekian video tutorial kali ini semoga bermanfaat akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati